Jangkauannya tinggi sahabatan Oke Boleh mah reviewnya kayaknya Kalau sudah agak kering Masih miring lagi Supaya turun lagi Racun yang ada disini Sampai naik ke atas Makin panjang Pipahannya makin Makin bagus Makin tinggi jangkauannya Biar sembunyi dimana Kita dapat juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani Jumpa lagi di channel kami Petani Sidondo Apa kabar sahabat tani semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dilapangkan resekinya Dan diberikan umur yang panjang Amin Allah Sahabat tani pada video kali ini Kita akan berbagi Pengalaman Atau berbagi tips Supaya buah coklat itu Tidak ada yang keras Dan tidak ada yang bosuk Nah disini sahabat tani untuk Caranya Ini adalah Mamak saya yang akan memperkenalkannya Kebetulan Beliau yang sering merah coklat Kita bajang kependek Assalamualaikum mamak Waalaikumsalam Boleh dibagi tipsnya Ke sahabat tani Apa rahasianya Supaya coklat itu tidak ada keras Namun sebelumnya sahabat tani Coba dibelak dulu Supaya sahabat tani lihat hasilnya Ini malah poin Ini malah poin Sahabat tani tengok Ini hasil Kalau orang disini bilang baca Tapi kalau bahasa youtube nya dioles Tidak ada berapa keras biar satu Boleh dibelak lagi mayang lain Supaya dilihat sahabat tani Eh yang ini Ada tadi sepilih yang lainnya bijinya Ini agak tebal kulitnya Hasilnya Tetap juga Satu lagi Nah coba yang satu lagi Yang lain jenisnya Ini sahabat tani Tidak ada yang mengeras Kemudian untuk Inseksisidanya Coba diperlihatkan Apa semua yang kita pakai Yang pertama kita butuhkan itu Ini Alika Alika Berarti ini yang pokok Alika berapa banyak dosisnya Kalau perbandingannya Karena kita tidak tahu Gram-gram Kita ambil Kalau saya pakai yang pakai penutup saja Satu tutup Ya Perbandingannya Alikanya satu Ini juga not drop Nordox Nordox Satu juga dikasih bumbung sedikit Karena dia Tepung Bentuknya tepung Jadi kurang Jadi kurang padat Yang ketiga Perekat Berapa banyak perekat Kalau perekatnya Kalau musim Kemarau Dua cukup Dua takaran cukup Kalau musim hujan Tambah lagi satu jadi tiga Takaran mana ini atau penutupnya Yang penutupnya alika Kita pakai penutup alika Jadi semuanya pakai ini Supaya Tidak ragu-ragu lagi Berapa gram Berapa gram Berapa mili Kalau ibu-ibu kan tidak mengerti itu Gram-gram mili-mili itu Yang sudah dicampur ini Mak Ini sudah dicampur Warnanya Seperti warna Nordox Nordox Bukan Nordox Kemudian ini Dicampur air ini Mak Iya Dikasih sedikit air Berapa banyak airnya Ya bisalah Satu tutup begini Satu tutup saja Kalau terlalu banyak bagaimana Encer Tidak bagus Tidak bagus Nah sahabat tani seperti ini Caranya set kisidahnya Alika satu tutup Nordox satu tutup Tapi kalau tidak ada Nordox Ini yang paling pokok Alika Dicampur jadi satu Alika dengan perkat Supaya dia tahan lama Menempel di Kalau datang lagi hama Pergilah ini Pokoknya yang paling utama Alika Dengan Perekat Perekat Kemudian ditambah air sedikit Supaya Untuk mengencerkan Nordox ini Kemudian yang kedua sahabat tani Kita mau perkenalkan Atau mau main video dulu Ini Alat yang kami gunakan Ini alat sederhana Biasakan cuma pakai kuas Dia agak boros Jadi kalau pakai alat sederhana ini Dia lebih irit Dalam mana ke mak Dia alatnya sahabat tani Kita perlihatkan Ini sederhana sekali Ini pipa setengah inci Pipa listrik Pipa listrik Pipa listrik Dibelikan Bukan L Seperti ini kan Bisa juga dibukai Kemudian Di dalamnya sini Ini gabus Ini sobat tani Seperti ini Baru kita bungkus kain Kemudian Kemudian di bagian bawahnya Kita taruh anus sandal Ditutup Supaya tidak tumpah Sandal jepit Dibikin bulat Supaya racunnya Tidak tumpah Tidak merembes Kemudian kelebihannya ini Sahabat tani Masuk ke dalam ini Ini agak masuk ke dalam Kelebihannya ini Jangkauannya Bisa tinggi Sahabat tani Kita sambung lagi Kita sambung lagi Pipa air Ini untuk menyambungnya Terserah sahabat tani Taruh kayu Atau belikan sambungan Bisa Kalau Kami Pakai ucu saja Dengan lem Makui lem korea Ini ucu saja baru di lem korea Cuma Karena tadi lepas Jadi saya ikat Anus saja Skip dulu Stop Nah sahabat tani Cara Penggunaannya Seperti ini Bagian kepalanya dibuka Kemudian diisi Seperti ini Pelan-pelan Kemudian dipasang kepalanya Dikasih begini Dimiringkan Supaya keluar disini Cairannya Nah disini sahabat tani Sebelum penggunaan Kalau dia kering Direndam di air dulu Biasanya tidak mau meresah Beracunnya Kalau tidak direndam di air Ma ya Kalau dia kering tidak bisa Baru dikasih begini Dioles Seperti itu saja Ma ya Satu-satu Yang sasaran dioles ini Yang bagaimana besarnya Yang ukurannya begini Yang seperti ini sahabat tani Kalau begini Sedikit saja Yang ditutupkan Nanti dia Berhitam Ya sekarang Sudah keluar cairanya Nah itu cairanya sahabat tani Seperti itu cairanya Oke Dan ini jangkauannya ini Tinggi nih Ini 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 lah Saya contoh Di sonek ke atas Jangkauannya tinggi sahabat tani Oke Boleh mah reviewnya kayaknya Kalau sudah agak kering Masih miring lagi Supaya turun lagi Racunnya yang ada di sini Sampai naik ke atas Makin panjang Pipanya makin Makin bagus Makin tinggi jangkauannya Ini Biar sembunyi Dimana Dekat Kita dapat juga Ini namanya Ibu-ibu kreatif Nah sahabat tani Untuk tambahan Hasil dari sistem pengolesan ini Jauh lebih bagus Dibandingkan Yang kita menyemprot Karena memang Hampir kita tidak dapat Buah coklat Yang mengeras Dan ini video Waktu kami panen raya Ini tidak ada yang berkeras Biar satu sahabat tani Bisa dibuktikan sendiri saja Bisa dibuktikan Cuma memang kelemahannya Agak capek Karena kita cek satu-satu Tapi Hasilnya memuaskan Sangat memuaskan Memuaskan sekali mai Saya rekomendasikan ibu-ibu ini Petan coklat Gunakan ya Kita ada harapan Baru lagi Dulu Batan nasi semua Kalau dibelak Keras semua Cain bisa jambis Nah sahabat tani Seperti itulah pengalaman Kami Pengalaman mamak saya Dalam Budi daya coklatnya Sampai buah coklatnya Tidak ada yang berkeras Oke sahabat tani ya Disini Sahabat tani lihat ini Kakao lokal milik kami Namun pas ke gempa Tidak ada air irigasi Dan curah hujan Di daerah kami kurang Jadi banyak yang mati Insya Allah nanti Kita kasih cantik ulang Kursus jalan air Oke semoga informasi Yang singkat ini Bermanfaat untuk sahabat tani Mak ada mau disampaikan Ya sejak ditemukannya Banyak cara mengoles coklat begini Saya kira Kita punya harapan lagi Untuk menanam coklat Kalau dulu Saya tidak Tidak anjurkan menanam coklat Karena Itu Buahnya itu Batan nasi itu Apanya mau diambil Kalau dibelakit itu Bekeras semua Oke Sekarang Alhamdulillah Boleh lagi ini Batan am coklat Oke sahabat tani Itu pengalaman ibu kami Budi daya kekauh Sudah ditemukan caranya Supaya tidak mengeras Dari dataran Palu Petani Silundo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak